Nah jika Anda berwisata ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, jangan lupa mampir ke Desa Huta Sialaga untuk menikmati kompleks perumahan khas Batak Toba. Serunya lagi Anda bersama wisatawan lain bisa menari bersama patung si Gale-Gale. Berwisata ke kawasan Danau Toba tak lengkap rasanya jika tidak menyeberang ke kawasan kompleks Desa Huta Sialagan, sebuah kawasan jagar budaya di Desa Sialagan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Untuk sampai ke kawasan kompleks wisata Huta Sialagan, wisatawan harus menyeberang menggunakan kapal per orangnya Rp10.000 saja. Atau bisa sewa kapal seharga Rp400.000 hingga Rp800.000 sambil menikmati kesejukan dan keindahan Danau Toba. Setelah sampai di pelabuhan Tomok, hanya perlu berjalan kaki sekitar 5 menit untuk sampai ke kompleks jagar budaya Huta Sialagan. Di tempat ini, wisatawan dapat menikmati jagar budaya seperti rumah bolon khas Batak Toba dan juga mendengarkan sejarah serta kisah tempat persidangan suku Batak Toba. Berwisata ke kompleks hutan Sialagan tidak lengkap rasanya jika tidak menari bersama patung sigale-gale yang merupakan kisah masa lalu masyarakat Batak tentang kematian anak raja, khususnya di Pulau Samosir. Dengan menggunakan ulos yang dipakaikan oleh masyarakat setempat, wisatawan dapat menari bersama patung sigale-gale. Ada bagian bisik-bisik bersama wisatawan lainnya yang membuat suasana menari bersama patung sigale-gale semakin seru. Nah, setelah selesai menari, jangan lupa berteriak horas dan memberikan uang tip seikhlasnya kepada warga setempat yang memimpin tarian. Pokoknya kami di sini rame-rame, acaranya seru kali dan semoga wisata sumut juga makin dilihat sama masyarakat di luar sumut biar tahu orang-orang luar sumut kalau wisata di sumut itu keren-keren kali. Bagaimana? Tertarik berlibur ke desa Huta Sialagan? Dari Samosir, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, melaporkan.